Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Reser Bengkalis menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dalam jumlah besar di Pelabuhan Roro Bengkalis, Riau. Polisi berhasil menyita barang bukti sebanyak 27 kg sabu-sabu, serta 19.463 butir pilekstasi dari tangan tersangka inisial A, yang biasa beroperasi sebagai supir travel jurusan Bengkalis Pekanbaru. Pengungkapan ini merupakan laporan dari masyarakat yang menyebutkan bakal ada transaksi narkoba di sekitar Pelabuhan Roro Bengkalis. Setelah diakukan penyelidikan, polisi menemui target saat membawa barang bukti 27 kg sabu-sabu dan 19.463 butir pilekstasi di dalam tiga buah tas pada mobil yang dikemudikan tersangka. Kepada polisi, tersangka mengaku tidak mengetahui barang yang dibawanya merupakan narkoba. Jadi yang bersangkutan ditelepon oleh seseorang yang berinisial C yang berada di Pulau Bengkalis, kemudian dari telepon tersebut saudara A sebagai pelaku datang ke sini, ke Bengkalis, dengan tujuan adalah agar menjemput barang ini, barang yang ada di depan sini bersubu-berupa sabu-sabu dan pilekstasi. Nah, kemudian nantinya terhadap barang tersebut, si A sudah nelpon saudara J bahwa saya sudah sampai di Bengkalis. Kemudian bertemulah mereka di depan kantor bupati atau DPR. Bupati DPR Tersangka mengaku dijanjikan menerima upah 140 juta rupiah oleh seseorang inisial C. Namun tersangka baru menerima upah 3 juta rupiah. Sisanya dijanjikan akan dilunasi bila barang tersebut sampai kepada pemiliknya di Pekan Baru. Dan tersangka mengaku tidak mengetahui pemilik barang tersebut. Untuk sementara, tersangka diamankan di Mapolres Bengkalis untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bengkalis Riau, Ahmad Islam, Mahaporkan. Terima kasih telah menonton!